Intro Hai apa kabar para sahabat? Kembali lagi di channel Artikel MOBA Kali ini, admin membagikan lanjutan kisah sedih pengusaha kaya Episode 6 Namun, sebelum masuk ke cerita Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang udah subscribe Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa ditekan-tekan tombol subscribe-nya ya Dan inilah, kisah sedih pengusaha sukses Episode 6 Cindy yang tidak percaya dengan apa yang didengarnya Ia pun berkata Bapak Enggak lagi bercandakan Saya serius nak Cindy Ucap Tuan Winata Lalu terdengar lagi Tuan Winata berkata pada Pak Hendrik Oh iya Pak Hendrik Tolong sekalian diurusin semua keperluan Cindy Dan bila ada yang belum dipahami oleh Cindy Tolong Pak Hendrik bantu Ucap Tuan Winata Sementara itu, rekan-rekan kerja Cindy Mereka masih saja terus membahas tentang apa yang diberikan Tuan Winata untuk Cindy Lain halnya dengan Sarah Terlihat saat itu, Sarah hanya tertunduk Ia tak berani melihat ke arah Tuan Winata Sepertinya, Sarah menyesali apa yang telah dilakukannya pada Tuan Winata Lalu terdengar, Tuan Winata pun kembali berkata Pak Salim, tolong siapin pesangon untuk gadis yang berdiri di samping Anda Sebab mulai hari ini, dia tidak lagi menjadi bagian dari restoran ini Ucap Tuan Winata, sambil menunjuk ke arah Sarah Apa tidak sebaiknya, Sarah diberi kesempatan sekali lagi Tuan Sepertinya, Sarah sudah menyesali apa yang ia lakukan Ucap Pak Salim, mencoba membela Sarah Ini sudah keputusan saya Ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya Pak Salim, kesempatan itu, datang hanya sekali Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian semua Kita sebagai pelayan publik Tidak seharusnya berlaku kasar pada pelanggan kita Siapapun yang masuk ke restoran ini Wajib mendapat pelayanan yang baik Bukannya diusir dengan ucapan-ucapan pedas Ucap Tuan Winata Mendengar ucapan Tuan Winata Pak Salim pun, tak bisa lagi berkata apa-apa Sarah, untuk kali ini Saya tidak bisa lagi bantuin kamu Sudah berulang kali saya katakan Bersikaplah yang ramah pada setiap pelanggan Tapi selalu aja enggak kamu dengarin Kalau udah kayak gini Saya pun enggak bisa lagi ngomong apa-apa Ucap Pak Salim Tak terasa, pertemuan itu pun telah usai Terlihat saat itu, Sindi mengantar Aditya kembali ke mobil Ingat ya Adit, enggak boleh nakal Ucap Sindi menasehati Aditya Iya Kak, adit janji enggak nakal Ucap Aditya Lalu terdengar, Tuan Winata berkata Oh iya nak Sindi, kalau gitu Bapak jalan dulu ya Kalau nak Sindi ingin bertemu dengan Aditya, datang aja ke rumah Iya Pak, nanti kapan-kapan Sindi main ke sana Ucap Sindi Lalu mobil yang ditumpangi keluarga Tuan Winata pun Berjalan meninggalkan lokasi restoran tersebut Singkat cerita, tahun demi tahun pun terus berlalu Aditya pun telah tumbuh dewasa Saat ini, Aditya baru saja selesai melanjutkan studinya di Jerman Dan bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia Sementara itu, di rumah Tuan Winata Terlihat saat itu, Tuan Winata sedang duduk di ruang tamu bersama istrinya Terdengar Bu Linda berkata Pak, coba telpon Aditya dong Kira-kira kapan dia mau pulang Soalnya, Mama udah kangen Masa tiga tahun di Jerman Biar liburan enggak pernah pulang Ucap Bu Linda Mama sabar aja Mungkin beberapa hari lagi si Aditya udah pulang Dia kan mesti beresin dulu semua urusannya Ucap Tuan Winata Ya udah kalo gitu Sekarang juga Papa telpon dia Mama mau pastiin Kapan dia mau pulang Ucap Bu Linda Hem, iya deh Papa telpon Kalo urusan Aditya aja Hukumnya wajib Ucap Tuan Winata Ya iyalah, dia kan anak kita semata wayang Apa papa, apa papa enggak kangen dengan si Aditya? Ucap Bu Linda Papa juga kangen ma Lagian, mama juga kan Yang nyuruh dia buat kuliah di Jerman Ucap Tuan Winata Lalu terlihat Lalu terlihat Tuan Winata pun segera mengambil handphone miliknya Bersiap-siap untuk menelpon Aditya Tak berapa lama Panggilan pun tersambung Halo Pak Ucap Aditya membuka percakapan Iya halo juga nak Ini mama mau bicara Ucap Tuan Winata Lalu memberikan handphonenya pada Bu Linda Halo nak Kuliah kamu udah selesaikan Iya udah selesai ma Jadi kapan dong Kamu pulangnya Ucap Bu Linda Hem, mungkin tiga hari lagi ma Loh, kok lama benar Apa enggak bisa Besok aja kamu pulangnya Enggak usah nunggu tiga hari Ucap Bu Linda Ya enggak bisa lama Adit kan harus beresin semua pakaian yang mau Adit bawa ma Ucap Aditya Enggak usah dibawa pakaiannya Nanti disini mama belihin yang baru Yang penting kamu buruan pulang Ucap Bu Linda Lalu terdengar Aditya berkata Mubazir ma Baju masih bagus-bagus Masa mau ditinggalin Mama sabar aja ya Adit janji Tiga hari lagi Adit pasti udah di rumah Ucap Aditya Dan kembali melanjutkan perkataannya Udah dulu ya ma Da mama Ucap Aditya Lalu menutup panggilan tersebut Jangan dulu dimatihin Mama masih mau ngomong Ucap Bu Linda Namun tiba-tiba Terdengar bunyi Tut 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 Tanda panggilan telah terputus Loh Kok langsung dimatihin telponnya Pak Ucap Bu Linda Mungkin dia lagi banyak urusan ma Lagian mama Enggak sabaran amat Tinggal nunggu tiga hari aja Ucap Tuan Winata Lalu terdengar Bu Linda berkata Pak Ada yang mau mama omongin sama papa Mau ngomong apa ma Ucap Tuan Winata Tapi Papa janji dulu Enggak bakalan marah Ucap Bu Linda Emangnya mama pernah lihat papa marah-marah Ucap Tuan Winata Dan kembali melanjutkan perkataannya Lagian Mama mau ngomong apa sih Sampai grogi kayak gitu Kalau mau ngomongin masalah cinta Enggak mungkin Ucap Tuan Winata Ye Udah tua pak Malu didengar mbohiem Kalau mau ngomongin cinta Terus Apa dong yang mau mama omongin Ucap Tuan Winata Ini pak Umur si adit kan udah masuk 23 tahun Dan dari dulu Si adit enggak pernah minta apa-apa dari kita Jangankan minta barang-barang mahal Waktu masih sekolah aja Mau minta uang jajan aja Enggak pernah Ucap Bu Linda Udah ma Today point aja Enggak usah berbelit-belit gitu Bikin papa bingung aja Ucap Tuan Winata Iya deh pak Sekarang mama today point ya Tapi awas kalau papa enggak mau Ucap Bu Linda Dan kembali melanjutkan perkataannya Maksud mama Mama mau papa ngasihin si adit salah satu mobil papa Kasian kan kalau si adit pulang Terus kalau dia kemana-mana harus naik taksi Ucap Bu Linda Bukannya gitu ma Udah sering papa nyuruh dia buat pake aja mobil yang digarasi Tapi dianya aja yang enggak mau Ucap Tuan Winata Dan kembali melanjutkan perkataannya Atau gini aja ma Kita beliin mobil baru aja buat dia Benaran nih pak Papa mau beliin si adit mobil Ucap Bu Linda Iya benaran ma Emangnya Papa pernah bohong sama mama Ucap Tuan Winata Bagusnya mobil apa ya pak Ucap Bu Linda Iya juga ya ma Jadi bingung mau beliin dia mobil apa Ucap Tuan Winata Terlihat saat itu Tuan Winata dan Bu Linda Seperti sedang berpikir Lalu tiba-tiba terdengar Tuan Winata berkata Gini aja ma Di kamarnya si adit kan Ada poster mobil tuh Gimana kalau kita beliin dia Mobil yang sama persis dengan yang di poster itu Ucap Tuan Winata Ham ide bagus tuh pak Ucap Bu Linda Lalu terdengar Tuan Winata berkata Kalau gitu Papa telpon Pak Hendrik dulu Buat nyariin mobil itu Ucap Tuan Winata Lalu beliau pun Segera menelpon Pak Hendrik Yang tidak lain adalah Aju dan Tuan Winata Tak berapa lama Panggilan pun tersambung Halo selamat siang Pak Hendrik Ucap Tuan Winata membuka percakapan Iya siang juga Tuan Ucap Pak Hendrik Lalu terdengar Tuan Winata berkata Gini Pak Hendrik Saya mau minta tolong sama Pak Hendrik Tolong carikan saya satu unit mobil Mobil yang gimana Tuan Ucap Pak Hendrik Nanti saya kirimkan gambarnya Ucap Tuan Winata Iya Tuan Nanti saya carikan Tuan Winata pun Segera mengirimkan gambar mobil yang dimaksud Pak Hendrik Gambarnya sudah saya kirim Ucap Tuan Winata Pak Hendrik pun Segera membuka pesan WhatsApp yang dikirim oleh Tuan Winata Apa benar mobil ini Tuan Ucap Pak Hendrik Iya benar Pak Hendrik Ada yang salah ya Ucap Tuan Winata Hehehehe Enggak ada yang salah Tuan Sepertinya kurang cocok Kalau Anda yang pakai mobil ini Ucap Pak Hendrik Lalu terdengar Tuan Winata berkata Bukan untuk saya Mobil itu untuk anak saya Oh kirain buat Anda Tuan Ternyata untuk Tuan muda Ucap Pak Hendrik Dan kembali melanjutkan perkataannya Nanti saya coba carikan Tuan Enggak pakai nanti Pak Hendrik Tiga hari lagi si Adit pulang Jadi sebelum tiga hari Mobil itu sudah harus ada Ucap Tuan Winata Mobil ini mobil langka Tuan Jadi agak sulit nyarinya Ucap Pak Hendrik Tolonglah Pak Hendrik Istri saya mau bikin kejutan untuk Adit ya Ucap Tuan Winata Siap Tuan Saya coba usahakan Ucap Pak Hendrik Dan menutup panggilan tersebut Waduh PR lagi nih Gerutu Pak Hendrik Lalu terlihat Pak Hendrik pun Segera membagikan gambar mobil tersebut Pada teman-temannya Lalu satu jam kemudian Terdengar handphone milik Pak Hendrik berdering Halo Pak Hendrik Di showroom saya Ada mobil yang Bapak maksud Hanya saja warnanya tidak seperti gambar yang Anda kirim Enggak apa-apa Pak Rusli Yang penting tipenya sama Ucap Pak Hendrik Jadi Pak Hendrik benaran mau ngambil mobil itu Ucap Pak Rusli Iya benar Pak Kira-kira Berapa harga mobil itu Harga mobilnya 25 miliar Pak Hendrik Ucap Pak Rusli Oke deh Tolong langsung diurus surat-suratnya ya Dan untuk DP-nya nanti saya transfer Nanti besok siang akan dilunasi oleh bos saya Ucap Pak Hendrik Iya Pak Hendrik Ucap Pak Rusli Lalu menutup panggilan tersebut Setelah mendapat informasi dari Pak Rusli Pak Hendrik pun Kembali menghubungi Tuan Winata Tak berapa lama Panggilan pun tersambung Halo selamat siang Tuan Mobil yang Anda cari udah ada Hanya saja beda warna Ucap Pak Hendrik Ya udah enggak apa-apa Pak Hendrik Terus berapa harga mobilnya Ucap Tuan Winata Pak Hendrik pun Menyebutkan harga mobil tersebut Oke deh Dan untuk surat-suratnya Di atas namakan Aditya Ya Pak Ucap Tuan Winata Iya Tuan Surat-suratnya sementara diurus Ucap Pak Hendrik Oke Pak Hendrik Makasih banyak untuk bantuannya Ucap Tuan Winata Lalu menutup panggilan tersebut Singkat cerita Hari kedatangan Aditya pun tiba Terlihat siang itu Bulinda sibuk mondar-mandir Seperti tidak sabar Untuk menjemput Aditya Buruan dong Pak Ucap Bulinda Tunggu bentar Masabar dikit dong Lagian pesawatnya juga belum tiba Ucap Tuan Winata Terus Gimana dengan mobilnya si Adit Pak Entar mobilnya dibawa Sama Pak Hendrik ke Bandarama Ucap Tuan Winata Dan kembali melanjutkan perkataannya Ayo ma Kita ke Bandara Ucap Tuan Winata Lalu terlihat Mereka pun melangkah keluar Dari rumah mewah tersebut Terlihat pula saat itu Beberapa pengawal Tuan Winata pun Telah bersiap untuk mengantar Tuan Winata Tak berapa lama kemudian Iring-iringan mobil Tuan Winata pun Segera berangkat ke Bandara Untuk menjemput Aditya Singkat cerita Iring-iringan mobil Tuan Winata pun Telah sampai di depan pintu Masuk Bandara Orang-orang yang melihat Iring-iringan mobil Tuan Winata pun Saling tanya satu sama lainnya Sepertinya Ada pejabat yang dijemput Lihat aja tuh pengawalnya Ucap orang-orang yang berada di tempat tersebut Lalu Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan di episode berikutnya Akhir kata Saya dan admin channel ini Mengucapkan banyak terima kasih Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton